Orang menganggap kompetitor itu tuh harus dibunuh, padahal kompetitor biarkan aja. Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Vipod, Vini Lawn Podcast. Kalau soal jualan, wah sosok bapak inilah jagonya. Tapi memang relasinya juga gila, banyak banget. Khususnya di bidang pemerintahan gitu ya. Dia adalah Sales Project Director dari Vini Lawn Group, Pak Eduard. Halo Pak Eduard. Halo juga. Asik. Saya tuh kalau ngobrol sama Pak Eduard tuh selalu deg-degan, Pak. Ngeri banget, Pak. Relasinya bapak banyak banget, dari jualannya juga jago banget gitu ya. Tapi sebelum itu, Pak Eduard, saya pengen main-main dulu sama Pak Eduard. Ini jawab cepat sama bapak ya, Pak ya. Ada pertanyaan nih, Pak. Bapak itu pilih marahin atau cuekin? Pilihnya marahin. Marahin? Marahin. Kenapa nggak cuekin aja, Pak? Marahin supaya ada solusi. Setelah itu diberikan solusi. Kalau dicuekin kan nggak ada solusi. Oh, mantap. Ini keren banget. Oke, lanjut. Yang kedua, Pak. Pilih merintah atau terjun langsung? Saya lebih suka terjun langsung. Tapi untuk bapak sekarang berada di level yang paling tinggi nih, sebagai direktor, ngapain bapak harus terjun langsung? Supaya bisa memonitor. Pertanyaan ketiga nih, Pak. Kalau bapak nggak jadi selas, kira-kira bapak mau pilih jadi apa, Pak? Bapak mau pilih jadi kontraktor ya. Eh, kontraktor? Iya, kontraktor listrik. Kontraktor listrik? Kenapa kontraktor listrik? Bentar, bentar. Ini tuh kita perusahaan perpipaan. Kenapa bapak pilih kontraktor listrik? Kontraktor perpipaan ya masih oke lah. Ini kenapa? Karena sekolahnya dulu listrik. Dan demennya, ya sampai sekarang demennya hobi. Kutak-katik, kutak-katik, kutak-katik. Jadi kalau libur di rumah tuh ya ada aja yang dikerjain. Sebetulnya bapak terjun ke sales itu awalnya bidangnya bidang apa, Pak? Dari selesai kuliah, itu memang terjunnya di bidang perpipaan. Sampai hari ini. Jadi nggak sempat mengalamin bidang yang lainnya. Memang pipa aja yang diurus. Meskipun lulusannya dari teknik listrik. Teknik elektro. Teknik elektro. Arus kuat. Tapi pas terjun langsung. Tahun 86 ya langsung kerja di salah satu pabrik, pipa. Bukan vinilon? Bukan. Jadinya sebagai orang teknisi. Oh, orang teknisi? Ya, layaknya teknisi ya kerja yang safe gitu ya. Masuk pagi, masuk siang, masuk malam, digasifkan gitu. Iya, iya. Ya, awalnya dari situ lalu kemudian sampai urus-urus mesin, ngurus-ngurus produksi, akhirnya ngurus pabrik. Ngurus pabrik ya? Baru kemudian masuk ke sales. Oh, itu berapa lama tuh, Pak? Sebelum masuk ke sales itu? Sudah lama berapa? Sudah 5 tahun. Masuk di sales, itu di sales itu pertama kali masuk di mana? Di vinilon atau bukan dulu, Pak? Bukan. Oh, bukan dulu? Ada dulu? Levelnya udah manager pada saat itu? Sudah. Pas masuk ke vinilon, udah director? Nggak, masuk vinilon sales manager. Oh, udah sales manager? Iya. Dan memang mengarahnya ke pemerintahan pada saat itu? Waktu awal, itu kan vinilon baru 3 mesin ya. Waktu itu 3 mesin, pasarnya nggak gede. Jadi, lebih masuk waktu itu masuk ke retail. Oh, masuknya ke... Oh, bapa sempat di retail? Di retail, pegang retail. Waktu itu masih cari agen. Waktu itu agen cuma ada 2 atau 3 lah gitu ya, awalnya gitu. Tapi awalnya gimana, Pak? Bisa punya relasi kayak gitu? Gimana cara bapak ngemerkanan saya gitu? Kok bisa gitu gitu? Prinsipnya gini. Kalau punya banyak relasi, berarti punya banyak temen. Setuju kan? Setuju banget. Kalau punya banyak relasi, berarti punya banyak temen. Setuju, setuju. Kalau kita banyak punya temen, itu berarti kita juga harus apa ya? Jadi orang baik kali ya? Bukan Muji ya? Kalau harus gini ya? Bisa? Betul, betul. Jadi orang baik. Kalau nggak, nggak disenangin mana orang mau berteman gitu ya? Iya, betul. Bukan jadi cuma sekedar relasi, tetapi keakrapan yang kita jaga itu. Hubungan baik gitu ya. Contoh sederhana, apa? Saya dari Palembang, sekolah, kebetulan sekolah yang dapat sekolah yang bagus lah. Saferius itu salah satu sekolah yang bagus di Palembang. Mencoba untuk mengadakan reuni gitu. Dari situlah membangun relasi. Karena itu tidak mengenal batas usia. Kalau SMA itu kan, kebetulan dia SMA bagus. Dan usianya itu dari tahun 50-an, sekolahnya berdiri, 56. Dengan saya tahun 80 ngadain gitu, itu kan angkatannya kan berarti sudah cukup banyak gitu ya. Ada yang di wartawan, kompas, sinar harapan waktu itu. Lalu kemudian ada yang jadi pengusaha, ada yang di pemerintahan. Nah, semuanya saya galang jadi satu gitu. Dari situ saya belajar gitu ya. Relasi itu tidak cuma sekedar banyak, tetapi bagaimana dipelihara. Bagaimana dijaga hubungan baik itu. Untuk menjaga hubungan baik itu kan perlu pembuktian-pembuktian kebaikan tadi kan. Apa yang kita ngomong, tepat waktu kirim, itu nilai poin. Lalu kemudian tepat kualitas apa yang kita ngomong. Tepat servis, memberikan solusi. Belum tentukan apa yang kita sampaikan. Mereka mengerti sepenuhnya. Dalam prakteknya terjadi penyimpangan, ada masalah. Kepada siapa dia? Kalau kita nggak hubungan baik, pasti dia nggak akan ngomong. Begitu dia ngomong, kita carikan solusi. Ya, jauh lebih dihargain. Tapi penting nggak sih Pak kita berteman dengan kompetitor itu? Atau sebetulnya kan kita fokusnya adalah ke Yusar, bukan ke kompetitor. Bukan masalah penting atau tidak penting kita berteman. Kompetitor itu adalah menjadi semacam rival. Rival untuk kita bertarung. Kalau kita semuanya enak, kalau kita semuanya nyaman, maka kita kurang diasah. Akibatnya kurang tantangan. Kalau nggak ada tantangan, nggak ada peluang loh. Yang menarik, orang menganggap kompetitor itu tuh harus dibunuh. Padahal kompetitor biarkan aja. Kok dibiarkan? Kalau dibiarkan berarti konsep kita tergerus oleh mereka apa? Jadi gini, kita nggak usah berpikir konsep kita digerus atau tidak digerus. Ada kalanya kita belajar jangan dari diri kita, kita belajar dari orang lain. Siapa tahu konsep dia bisa kita ambil, kita petik gitu. Siapa tahu ide dia yang memang lebih benar gitu. Kan tidak ada sesuatu yang pasti gitu. Ya karena kita dengan kompetitor itu punya tujuan yang sama. Memberikan value ke customer gitu ya. Dan jangan-jangan dia punya strategi yang kita tidak miliki. Ketika kita berteman, itu kita bisa contek dan akhirnya kita bisa duplikasi atau modifikasi ya. Betul sekali. Itu pinter kamu. Kamu udah bisa jadi director kalau gitu. Sebenarnya saya cuma nge-review doang Pak, apa yang disampaikan Bapak. Kalo gitu, iya iya iya. Cuman susahnya tuh menjaga sih Pak. Bapak gimana tuh bisa menjaga relasi? Baik itu dengan customer, ataupun dengan kompetitor Pak. Ya, sekali lagi, bukan cuma sekedar banyak yang kita perhatikan. Tapi juga harus kita jaga. Jaga itu kan berarti kita punya hubungan baik. Hubungan baik itu saling menyapa, silaturahim. Itu adalah hal-hal yang menurut saya so simple begitu. Nah, yang lebih lagi, kalo kita bisa bertemu, ada kegiatan apa, dateng gitu. Karena kan silaturahim itu kan, ya kadang-kadang cuman kalo dia butuh aja baru kita itu. Atau kita butuh baru datengin dia. Nah, kenapa tidak dibalik gitu. Ketika dia butuh, kita yang dateng. Iya, iya iya. Nah, tapi kalo Bapak ngeliat sendiri, kondisi sekarang kayak gimana nih Pak? Untuk melihat tim Bapak sendiri gitu ya, sales-sales kayak gitu. Mereka sudah mulai mengarah sama seperti Bapak juga atau gimana nih? Semua tim tentunya diajarkan hal-hal seperti ini gitu. Pekat terhadap situasi. Pekat terhadap keluhan orang gitu. Kalo saya ini ibaratnya kayak dirigen aja gitu. Dirigen musik gitu. Sales itu, sebagai sales director, saya ngumpulin pembinaan tim-tim sales. Oh, sering dibina, ada pembinaan gitu kan? Ada sih ya. Tentunya, coaching, enggak lah gitu kan. Pasti ada lah gitu ya. Gak cuman sekedar, eh omset, tanya-tanya omset. Oh, gak gitu. Misalnya negosiasi. Negosiasi ya, saya bawa sales yang bersangkutan ketemu begini. Kadang-kadang negosiasi itu kan tidak bisa cuman sekedar angka gitu. Turut dia belajar mendengar, belajar mengamatin. Kita baca kepada orang negosiator ini. Mulai dari sikapnya, baca dari bahasa tubuh, baca dari kesempatan kita apa, nilai lebih kita apa. Harus kita sampaikan. Harus kita masukkan nilai-nilai lebih kita itu. Jangan cuman sekedar harga. Tantangannya apa kalau kondisi saat ini, Pak? Kan kondisi saat ini udah dipermudah nih. Dari sisi komunikasinya. Tapi tantangannya tentu pasti ada. Itu kira-kira apa ya, Pak? Tantangannya, Pak? Dibalik semua kemudahan itu, pasti akan menjadi sebuah tantangan. Balik lagi, karena ada tantangan, akan menjadi peluang. Tentu saja jumlah pabrik yang tumbuh sekarang jauh lebih banyak daripada 20 tahun yang lalu ya, atau 30 tahun yang lalu gitu. Dulu pabrik-pabrik bisa dihitung pakai jari kok, gitu. Sekarang kan udah banyak sekali. Yang kedua, menurut saya kita itu harus yakin, percaya diri bahwa dengan kekuatan yang besar ini, dengan kekuatan yang besar ini, kita lebih bisa membumi dibanding dulu. Dengan adanya medsos, gitu. Karena produk kita ini, nggak gampang loh sebetulnya. Nggak gampang untuk... Produk kita ini tidak gampang untuk dijual. Kenapa? Produk kita itu nggak kelihatan. Kalau keramik itu kelihatan. Kalau chat kelihatan, TV kelihatan. Pipa, di mana kalian lihat? Mana orang mau lihat pipa? Harus gali dulu. Harus gali dulu. Kalau saya bilang bahwa, eh, di perumahan citra sana itu sebetulnya dari tahun 80-an ya, 90-an itu sudah pakai pipa vinilon, gitu. Mana? Bukti. Nggak kelihatan. Mana? Wah, ini keren banget nih Pak Edward. Nggak meres-meres kalau saya terus, karena banyak banget ilmu Pak Edward. Tapi langsung aja nih Pak, pertanyaan terakhir saya untuk Pak Edward. Kira-kira pesan apa untuk semua karyawan vinilon nih Pak? Agar bisa hidupnya terus bertumbuh dan bertumbuh. Atau bahkan kita perluas lagi deh. Bukan hanya untuk karyawan vinilon, internal, tapi secara eksternal. Ketika pengen menjadi orang yang berhasil. Menurut saya, Pak, jauh dari berhasil sih Pak. Berhasil banget kalau kita melihat gitu ya. Udah bisa berada di level seperti ini gitu ya. Nah, gimana caranya tuh Pak? Pesannya apa untuk mereka kira-kira? Secara perusahaan, ini tumbuh kembang sudah pasti bergantung juga dari stakeholder. Dalam hal ini, mulai dari Pak Waluyo ya, pendiri. Lalu kemudian, ya ini kan bergulir. Dari Pak Waluyo ke menantu Pak Yanto, lalu kemudian Pak Samuel. Dan dikembang dan dibesarkan oleh Pak Sandy gitu ya. Jauh berubah dan jauh lebih besar saat ini ya, di tangan Pak Sandy ini. Nah, menurut saya kepada semua karyawan kalau dibilang apa yang mesti disampaikan. Nggak perlu muluk-muluk saya sampaikan bahwa ini sudah dibangun oleh Pak Sandy ya. Dalam hal ini, nama besar Vinilon. Lebih gampang lah, bukan cuma sekedar ya. Bukan cuma sekedar ada alat bantu media sosial dan sebagainya. Tapi memang Vinilon itu sebetulnya sudah dikenal, sudah besar namanya. Nah, ini aja yang dijaga. Dijaga tadi apa? Dengan segala konsistensinya. Yang kedua adalah produknya. Produknya konsisten. Kualitasnya, tepat waktu, tepat jumlah. Jangan satu dus isi seratus, kita cuma sembilan-sembilan. Yang menurut saya yang paling penting adalah kita tadi jaga kekompakan di dalamnya. Selama apa yang kita jaga kekompakan ini, aturan-aturan yang sudah diterapkan, kita patuhin gitu. Ya, menurut saya akan tetap berjaya Vinilonnya tumbuh kembang. Tidak usah takut kalian khawatir gitu. Kompetisi dari luar, dari luar negeri maksudnya dari lokal. Itu tidak akan bisa mengalahkan Vinilon kalau kitanya sendiri tadi kuat dan konsisten. Nah, konsisten. Makanya konsisten dan kerjasama kita itu benar-benar harus dijaga. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya, mesannya ya? Iya, iya. Kan segala sesuatunya tidak instan. Orang itu ya, sukses itu nomor satu adalah ya pasti punya kepandain. Kepandain. Yang kedua adalah kerja keras. Jangan berpikir instan. Tidak ada yang instan. Harus ikuti prosesnya. Vinilon tidak dibangun satu hari, dua hari gitu. Cukup panjang gitu ya. Yang ketiga adalah tadi, tantangan dan peluang. Karena ada tantangan pasti ada peluang. Ambil kesempatan, hadepin tantangan itu dan ambil peluangnya. Bukan kita lari gitu. Yang keempat ya, berdoa lah. Penting ya, itu benar ya. Biar sempurna semuanya ya. Betul. Oke, makasih banyak Pak Edward. Wah ini daging semua nih Pak Edward. Terima kasih banyak untuk bisa sharing banget buat saya dan buat Vpeople semuanya Pak Edward. Pak Edward kameranya di sana, dadah-dadah dulu Pak Edward. Terima kasih Pak Edward. Buat teman-teman, sukses selalu buat Vinilon. Dan kita semua berjaya. Amin. Siap. Terima kasih banyak Pak Edward. Buat teman-teman. Terima kasih banyak Pak Edward. Terima kasih. Terima kasih.